Berbeda lagi dengan dampak marau yang ada di Kebumen, kemarau yang telah berjalan 3 bulan akibatkan para petani menjual bongkahan tanah sawah. Tanah dijual pada perajin genteng dan batu bata. Kisah ini tampil dalam video citizen jurnalis Christian Christiani, rum dari Kebumen, Jawa Tengah. Kekeringan yang melanda Kebumen, Jawa Tengah 3 bulan terakhir membuat warga desa bocor bulus pesantren tidak bisa bercocok tanam. Akibatnya warga menjual bongkahan tanah sawah tak ada hujan ini. Bongkahan tanah atau yang disebut lungka ini dijual kepada perajin genteng dan batu bata. Satu truk tanah dijual 100 ribu rupiah hingga 110 ribu rupiah. Meski tanah ini telah ditanami kacang hijau dan kedelai, warga memilih untuk tidak menunggu panen. Karena kedua tanaman tersebut tidak akan menghasilkan panen bagus jika kurang air.